Kita belajar asma yang pada anak. Gejala asma di anak sama di dewasa itu mirip-mirip ya. Sama-sama ada wheezing, sama-sama ada sesak nafas. Tapi istilah yang kita pakai untuk intermittent, persisten, dan lain-lain agak berbeda, teman-teman. Asma pada anak itu pedoman paling barunya. Kita pakai pedoman dari Idai itu di tahun 2022-2023. Oke, jadi kalau dari bukunya tulisannya 2022, tapi kalau dari judul PDF-nya 2023, agak membingungkan lah. Ya, anggaplah 2022 ya. Nah, di 2022, klasifikasi frekuensi itu, kita cuma pakai yang baru. Oke, itu intermittent, didefinisikan sebagai kurang dari 1 kali per bulan. Kalau persisten ringan, kurang dari sama dengan 1 kali per minggu. Teman-teman, ini adalah intermittent didewasa. Benar ya? Oke. Persisten sedang lebih dari 1 kali per minggu, ini adalah persisten ringan didewasa. Oke, habis itu yang terakhir, kalau persisten berat hampir setiap hari. Kalau didewasa, setiap hari, kalau tidak ada kata hampirnya, setiap hari didewasa, ini adalah persisten sedang. Setuju ya? Jadi, aku selalu ingatnya, kalau klasifikasi frekuensi didewasa, itu satu level lebih rendah dibandingkan dianak. Kalau dianak, mulainya dari kurang dari 1 kali per bulan, sisanya ikutin yang dewasa. Biar nggak capek ngafalinnya. Tapi kalau kalian mau ngafalin full, nggak apa-apa juga. Itu ya. Next, kita lihat dari klasifikasi keparahannya. Nah, kalau dianak, sudah jelas. Kita cuma pakai ringan sedang, berat, sama mengancam nyawa. Sejak sebelum pedoman yang 2022 pun, udah begini, klasifikasi keparahannya. Jadi, lebih enak. Nah, klasifikasi ringan sedang, kalau didewasa, itu setara, kalau dianak, itu setara dengan klasifikasi sedang didewasa. Hanya ada satu kriteria yang kamu harus ingat. Di anak, kita sangat fokus sama yang namanya retraksi. Apakah ada retraksi, apakah ada napas cuping hidung, dan lain-lain. Kalau istilah yang dipakai adalah retraksi minimal, atau tidak terlihat retraksi, kamu pilihnya ringan sedang. Tapi, begitu dia tulisannya retraksinya jelas, maka kamu masukkan dia ke derajat asma yang berat. Kalau mengancam nyawa, sama ya dengan mengancam nyawa dewasa. Kurang lebih, dia sama dengan dewasa, cuma ada tambahan retraksi aja. Ya, perhatikan kata-kata di retraksinya. Nah, untuk tata laksana serangan, ada sedikit perbedaan antara dewasa dan anak. Nah, kalau di dewasa, kamu boleh pakai sabah, itu sebanyak sampai berapa kali? Sampai tiga kali, benar ya. Kalau ini enggak, kamu cuma pakai dua kali doang. Jadi, kamu semprot empat sampai sepuluh kali, habis itu tunggu dua puluh menit. Kalau masih gagal, kamu boleh ulang sekali lagi, semprot dua puluh menit. Tapi kalau dia gagal, kamu langsung pindah ke yang ini, ke yang berat. Maka kamu akan berikan sabah, berikan ipratropium. Kortikosteroidnya, jangan ketinggalan ya. Kortikosteroid yang diberikan pada serangan asma, selalu kortikosteroid sistemik. Mau di anak, mau di dewasa, selalu sama. Ya, dosisnya selalu sama juga. Kamu bisa pakai prednison, satu miligram per kilogram per hari. Baik dewasa maupun anak, dosisnya segitu. Cuman kalau di anak, kita punya dosis maksimal, itu 40 miligram per harinya. Sedangkan kalau di dewasa, dosis maksimalnya itu 50 ya, kalau enggak salah. 50 miligram per hari. Per hari, ini max. Prednisolon sama prednisone, itu interchangeable ya. Bisa diganti-ganti, enggak masalah. Oke, itu ringan sedangnya. Beratnya juga udah ya. Kita pakai sabah, ipratropium rumida, sama kortikosteroid sistemik. Kalau dia mengancam nyawa, gimana ya? Kamu siapin picu, pediatric, ICU, sama-sama ventilasi mekanik kalau perlu. Oke, gitu ya. Yang berbeda ininya nih. Ya, ingat-ingat. Kalau di anak, dia dua kali. Kalau di dewasa, dia maksimal tiga kali. Sebelum kita pindah ke algoritma yang berat. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu, enggak? Soal asma serangan anak. Bisa ya? Nah, kita akan masuk ke tata laksana maintenance. Tata laksana maintenance anak, di pedoman yang baru, 2022, itu susahnya minta ampun. Enggak minta ampun sih, lebay. Susah karena dia terbagi menjadi dua usia. Yaitu usia anak, 6-11 tahun, sama usia dewasa, 12-18 tahun. Bukan dewasa ya, usia remaja, 12-18 tahun. Nah, kita pelajarin yang 6-11 tahun dulu ya. Kalau dia asmanya intermittent, sama tuh kayak yang di pasien dewasa. Intermittent tidak perlu kontroler. Kamu hanya pakai reliever aja. Kalau dia persisten ringan, maka kamu berikan ICS low dose. Oke, pakai laba enggak? Tidak pakai laba biasanya. Oke, dan ini sifatnya kontroler. Artinya digunakan setiap hari. Next. Kalau dia persisten sedang. Kalau dia persisten sedang, kamu boleh pakai ICS low dose plus laba, atau kamu bisa pakai ICS dosis sedang. Pilih salah satu. Kalau kamu mau pakai ICS dosis sedang, tidak perlu ditambah laba lagi. Kalau pakainya low dose, kamu tambahkan dengan laba. Oke, persisten ringan, selesai, sedang, selesai. Next adalah persisten berat. Persisten berat itu ICS dosis sedang, ditambah dengan laba. Oke, kita ulang. Maintenance intermittent, enggak perlu kontroler, reliever aja. Sisanya pakai reliever, tapi ada kontrolernya. Kalau persisten ringan, kontrolernya ICS low dose aja. Tidak perlu pakai laba. Kalau dia sedang, tambah dengan laba, atau ICS dosis sedang, tanpa laba. Kalau dia persisten berat, ICS dosis sedang, disertai dengan laba. Nah, sekarang kita akan lihat, kalau pasiennya usianya 12-18 tahun. Kalau pasiennya di usia ini, semuanya pakainya ICS formotero. Semuanya pakainya simbicor. Oke, ditulisnya jelas tuh, ICS KI dengan formoterol. Jadi ICS dengan formoterol itu yang kita pakai. Kalau dia intermittent atau persisten ringan, di usia segini, itu cuma pakai reliever aja. Tidak pakai kontroler. Jadi intermittent maupun persisten ringan, dua-duanya hanya pakai reliever aja. ICS formoterol dosis rendah. Sedangkan di persisten sedang, ini yang tadi Anggam bilang. Kalau di persisten sedang, bisa nggak sih dok? Ini kan cuma dosis rendah, ICS formoterol dosis rendah. Ini kan obatnya si simbicor. Bisa nggak kita pakai dia sebagai kontroler, dan kalau ada kenapa-kenapa, kita jadikan dia reliever juga. Bisa. Itu kita pakai di anak. ICS formoterol dosis rendah ini, both sebagai kontroler, dan juga reliever. Artinya, pasien ini setiap hari akan pakai semprotan simbicort-nya, tapi ketika lagi serangan, dia akan mendapat dosis tambahan untuk reliever-nya. Terapi ini yang kita sebut sebagai terapi MART. Mix. Gitu ya, dicampur. Yang terakhir, kalau persisten berat gimana, dosis ICS formoterol-nya naik. Dari dosis rendah, jadi dosis sedang, dan sama. Kita gunakan satu semprotan untuk kontroler sekaligus. Untuk reliever. Oke, itu pada usia 12-18 tahun. Sampai sini, ada yang mau ditanya dulu nggak? Aman ya. Oke, kita akan coba lihat beberapa soal. Oke, selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih. Ayo guys. Oke, Naila jawab A. Gak lagi yang mau coba jawab? Sambil kita lihat ya. Anak Nancy, perempuan, usia 6 tahun, dibawa polianak karena beberapa kali mengalami sesak nafas. Oke, sejak pindah ke daerah pegunungan. Dalam sebulan, keluhan sesak nafas timbul beberapa kali. Tapi belum tentu muncul dalam satu minggu. Artinya, dia lebih dari satu kali per bulan, tapi kurang dari satu kali per minggu. Bener gak? Kan, kalau dia dibawa satu kali per minggu, ini adalah kasus persisten. Persisten ringan kalau di anak. Setiap kambu, pasien dibawa ke puskesmas dan dilakukan nebu satu dua kali. Oke, kalimat terakhir gak penting. Yang penting adalah di kalimat kedua. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Ingat, pada anak-anak, intermittent itu beda. Intermittent itu kurang dari satu kali per bulan. Oke, di kasus ini, dalam sebulan timbul beberapa kali. Jadinya gak bisa. Dihitung intermittent. Oke, di anak agak beda ya. Persisten ringan itu kurang dari satu kali per minggu. Persisten sedang, gimana? Lebih dari satu kali per minggu. Persisten berat, gimana? Hampir setiap hari. Kayak gitu, kata-katanya. Oke, episodik ringan ini klasifikasi lama. Kita udah gak pakai sekarang. Ada yang bingung gak di sini? Apa paham? Apa enggak? Kalau ada yang bingung boleh tanya nih. Paham ya? Oke, hati-hati jangan tertipu. Ini. Sebentar aku cari dulu kasus yang anak ya. Oke, kita coba yang ini. Oke, anggap bilang ini sedang. Yang lain setuju? Oke, yuk kita lihat. Linda laki-laki usia 5 tahun dibawa ke IGD karena sesak nafas saat tidur. Keluhan serupa beberapa kali dialami. Serangan seperti ini 3 kali dalam seminggu. Artinya lebih dari 1 kali per minggu. Ini kita anggap sebagai persisten sedang. Pada pemiksaan fisik, sekarang bla 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 terdengar mengi pada akhir ekspirasi. Dan nih ada kata kunci, retraksi iganya minimal. Kayak derajat asma. Nah, tapi dia tanyanya berdasarkan frekuensi. Kalau ditanya berdasarkan frekuensi, berarti pilihan yang bukan frekuensi, kita coret dulu. Ya, asma serangan berat, serangan ringan sedang, ini bukan frekuensi. Jadi nggak mungkin jawabannya ini. Jadinya jawaban kita adalah yang C. Kalau pertanyaan aku, kalau berdasarkan pasifikasi derajat keparahan, dia yang mana? Pasien ini. Kayak ada yang bilang, serangan ringan. Ingat, kalau di anak kita tidak kenal istilah ringan. Ringan harus digabung sama ringan sedang. Pada akhir ekspirasi, ketemu retraksi iga minimal, dia ringan sedang. Oke, kalau misalkan retraksi sela iganya, aku ganti jadi jelas, maka dia jadi serangan asma berat. Kayak gitu. Oke, teman-teman yang lain, ada yang bingung nggak? Bisa ya? Kita cari ya lagi soalnya. Semua soal anaknya, kenapa ini semua? Oke, ini ada yang seru. Beberapa soal yang aku kasih kamu, mungkin ininya, tata laksananya belum sesuai dengan pedoman yang paling baru ya. Tapi nanti kalau belum sesuai, kita bahas bareng-bareng ya. Oke, coba yang ini. Oke, ada yang jawab B. Ada yang jawab B. Kita lihat, anak prepi usia 12 tahun datang di antar keluarganya, karena sesak nafas sejak 2 jam yang lalu. Ada riwayat asma, TTV sekian. Oke. Pada PF, ditemukan anak cenderung duduk, agar dapat berbicara. Oke, kalau duduk, agar dapat berbicara, ini serangan apa, teman-teman? Sedang harusnya. Jadi, dia masih masuk ke ringan sedang. Kalau dia, serangan berat, dia tripod position. dia akan duduk berpangku dengan tangan, ditumpu dengan tangan, bahasanya kayak gitu. Oke, di pemeriksaan paru, ditemukan adanya wheezing pada kedua lapang paru. Oke, kita nggak dikasih tahu ya, wheezingnya itu kapan, saat inspirasi, saat ekspirasi, atau gimana. Jadi, kalau dia pasiennya, posisinya harus duduk, kita akan anggap dia ke arah ringan sedang. Kalau ringan sedang, semua sama kayak dewasa, anggam kalau di derajat keparahan anak, sama kayak dewasa, bedanya cuma ada tambahan retraksi. Kirain satu lebih parah, nggak, nggak. Oke, sama kayak dewasa. Oke, pemeriksaan parunya begini, berarti tata laksana yang kita pakai, harusnya adalah nebulisasi, disertai dengan, portico, steroid, sistemic. Ada yang ingat, kalau kita pakai prednisone, dosisnya berapa? Satu miligram per kilogram berat badan ya. Kayak gitu. Oke, jadi kalau kamu mau pilih yang B, dia harus serangan yang berat. Nggak boleh serangan yang ringan sedang. Oke, latihan lagi, latihan lagi. Doc reliever-nya selalu ICS dosis rendah. Oke. Nggak apa-apa Naila. Jadi, dulu, reliever itu, kamu cuma punya dua, eh, cuma punya satu pilihan nih, Naila. Kamu cuma punya pilihan, antara kamu pakai salbutamol, atau kamu pakai, udah, dulu kamu cuma punya salbutamol. Sekarang, si salbutamol ini, sudah digeser. Sama namanya ICS formoterol. Oke, ICS formoterol, ICS itu kan Inhaled Corticosteroid, formoterol itu termasuk laba. Oke, jadi ICS formoterol ini sekarang bisa jadi, namanya bisa aku ubah dong, jadi ICS dengan laba. Karena formoterol itu laba. Gitu. Oke, ICS formoterol atau salbutamol ini, dua-duanya bisa jadi reliever. Nah, kalau kamu lihat, di tata laksana controller, controller, oke, controller itu kan, kamu pakainya ICS plus laba juga. Nah, bisa nggak pakai ICS formoterol? Bisa-bisa aja, gitu. Karena dia termasuk, formoterol itu termasuk laba juga. Sehingga, both ICS formoterol itu bisa dijadikan controller, maupun dijadikan reliever, gitu. Relievernya selalu ICS dosis rendah. Nah, kalau yang di ICS formoterol setuju, ICS-nya selalu KI yang dosis rendah di sini. Tapi untuk controller, ICS-nya tergantung, derajat keparahan penyakitnya. Kalau di anak, tadi kita bahas, kalau intermittent nggak pakai ya, jadi kita stop. Kalau dia persisten ringan, pasiennya akan pakai apa? ICS, persisten sedang, sorry. Kalau di persisten sedang, pasiennya akan pakai ICS dosis rendah plus laba. Kalau di persisten berat, pasiennya akan pakai ICS dosis sedang plus laba. Ada dua pilihan di sini, kamu yang sedang ada dua pilihan, kamu bisa pakai ICS dosis rendah plus laba, atau kamu bisa pakai ICS dosis sedang. Kamu pilih salah satu. Sedangkan kalau pasiennya persisten ringan, kamu pakainya apa? Cuman ICS dosis rendah saja. Kayak gitu. Ini untuk usia 6-11 tahun. Naila masih bingung nggak? Paham ya, kurang lebih. Nanti usia 12-18 tahun, kita pakenya cuma ICS dosis rendah, ICS formaterol semua. Gitu. Oke, kita lanjut soal lagi ya. Oke. Ini anak sih sebenarnya ya. Harusnya ringan sedang jadi satu ya. Pilihannya cuman 4. Oke. Bagus. Oke, kita lihat sesak umumnya terjadi saat malam hari, atau saat lagi terpapar debu. Pasien bisa berkata satu kalimat penuh. Masih bisa berkata dalam kalimat, ini masih ringan sedang gitu ya. Oke. Gampang. Aku coba cari yang tata laksana ya, kalau ada. Kita coba yang ini. Ini soal UKMPPD tahun 2021, teman-teman. Sampai jumpa. Jawabannya A. Yakin. Oke, yuk kita lihat. Anak laki-laki usia 11 tahun, dibawa orang tuanya ke poskesmas, karena sesat nafas. Oke, keluhan dia pernah dirasakan, ke posmentis. Pasien lebih nyaman duduk. Oke, dapat berbicara beberapa kata. Ini adalah serangan ringan sedang, kalau di sini. Tapi hati-hati. Di sini kamu bisa lihat, pada PF ditemukan retraksi suprasternal. Kalau retraksinya dibilang udah ada, berarti ini retraksinya jelas. Kalau retraksinya jelas, ini adalah serangan merah. gitu, hati-hati. Walaupun gambaran klinisnya ringan sedang, kalau dibilang retraksinya sudah jelas, dia udah nyebut-nyebut tuh area retraksinya dimana-dimana, itu pasti retraksinya jelas maksudnya. Serangan berat. Kalau serangan berat, maka tata laksana yang tepat adalah, langsung yang desaba dan iprah, tropium bromide nebulizer. Paham gak, teman-teman? Hati-hati ya, jangan kejebak-jebak nih sama soal. Kasian. Oke. Kita sampai di sini dulu, bahas asma-asmanya.